belajar jadi apa wartawan apaan belajar jadi wartawan ya kan biasanya lu yang nanya gua sekarang gua nanyamu gitu boleh tapi pertanyaan tidak boleh berbahaya ya oke pertanyaannya yang santai-santai aja oke apa nih lu bilang-bilang kayak sama gua kan gua siap-siap dulu ini gua belum siap-siap enggak lo kalau menurut gua lu kalau nggak siap-siap juga udah cantik gitu kalau lu apa ya lu lagi dimana sih di kamar kamar lu ada stiker Hello Kitty gitu beneran Iya kamarnya jombang ini tuh oh kalau kamar jombang gua percaya sih ada Hello Kitty nya karena dia lebih halus ya perasaannya ya halus-halus menjiurkan Oh gitu kalau ada Den jadi gua mau nanya nih kalau nih setelah gue dek-dekan anjir lu awas lu ya nanya macem-macem lu jangan nanya macem-macem lu enggak jadi selama lu menjadi pertanyaan pertama ya selama lu menjadi wartawan di PBSI eh apa sih yang apa kesenangan lu dan ketidak kesenangan lu selama menjadi wartawan di PBSI ini gua pengen tahu ya sedikit-sedikit lah eh kesenangan gue itu ya pastinya kalau misalnya gua udah kerja keras nih tiba-tiba artinya berprestasi jadi gua kayak merasa kerja keras gua tuh kayak terbayar walaupun saya tidak dibayar ya kan terus enggak bukan maksudnya kalau misalnya yang berprestasi segala macem yang dapat hadiah kan lu lupa ada maksudnya enggak ada pengaruhnya buat gue tapi gua tuh kayak lebih senang aja gitu kayak ada kepuasan tersendiri enggak senangnya kalau misalnya gua udah 2019 terus gua nggak game eh sorry maksudnya gua nonton itu sedih banget sih ngenes gitu rasanya tapi kan itu nggak berpengaruh ke lu masalah itu nggak berpengaruh ke lu maksudnya berpengaruh dong maksudnya tuh berpengaruh dong berpengaruh kekerjaan gue jadi terus kalau gua mau nanya kadang-kadang kalau misalnya si atlet itu abis menang banget nih ya lu kadang-kadang suka ngomentnya tuh kayak kasih pertanyaan tuh sambil ketawa-ketawa juga sambil happy lah dulunya ya tapi kalau kadang-kadang kalau kalau atletnya lagi kalah lu kadang-kadang suka kagok gak sih mau ngasih pertanyaan gitu kayak aduh ini orang abis kalah gua kasih pertanyaan ini enggak sih apa namanya tuh eh tersinggung gak sih masih gitu banget lah mesti milih-milih sejar kata-latanya apalagi nih ya kalau udah yang hampir menang jadi gitu kan itu lebih jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh gua simpan untuk nanyanya di belakang aja japri aja gitu gitu jar karena pernah ada nih ya gua wawancara gua udah pilih nih kata-katanya tiba-tiba orangnya gua nangis gua siapa tuh contohnya siapa dong jangan dong ini sih ini ini siang aja deh ketahuan atuh kalau inisial juga enggak lah pengen tahu aja siapa sih gitu mesin nangis tuh kenapa apa karena lu kasih pertanyaan apakah dia masih sedih ya gua pas kayak gini anjir gua tadi ngomong apa ya gua gua terasa nanyanya yang B aja gitu kan terus kok tiba-tiba berurai air mata gitu berarti kalau misalkan berurai air mata berarti cewek dong Oh cowok juga pernah jangan salah juga pernah pernah loh yang di yang di mixon kan ini ya ya kalau yang kalau yang di blak mixon mah banyak cuman kan itu privasi dong nggak boleh diciptain apalagi sama Fajar bisa bahaya kalau kalau Fajar pernah nggak pernah nggak ya down banget gitu loh ampe sampe nangis gitu kalah gitu beberapa kali gitu beberapa kok harus harus bener banget beberapa kalinya gitu jadi kalau beberapa kali ampe ampe lo tuh meminta maaf kepada seseorang ya kan atas kesalahan lo yang mungkin pernah lo lakukan dan menyakiti orang itu coba pernah nggak lu masih kalau gua mah biasa aja kalau kalah ya latihan lagi gitu sih nggak pernah ya di sini sebagai wartawan loh kan enggak lu aja juga sering gue wartawannya lu yang nanya jadi gue boleh dong boleh dong ya pertanyaan kedua gini ya Oke Oke apa tuh selama lu menjadi wartawan PBS wartawan lu tangkis lah kemana kemanapun ada nggak sih negara yang misalkan menjadi destinasi favorit lu setiap lu setiap pertanyaan itu aku pengen kesana gitu loh aduh negara favorit gue nih Swiss kenapa tuh kenapa iya soalnya tempat spanya enak ini yang ngiritin gua anak-anak terus iya 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 Pak di hotel lu jangan macem-macem di hotel ya di Swiss jadi ada yang ceritain gitu sama gua tiap hari lah pokoknya ceritain ke gua kan terus iya mbak itu enak banget loh gymnya sauna semuanya tuh enak disitu gitu jadi obat itu hotel mungkin yang gua ikut di Swiss super 300 mungkin ya iya dimana lagi Oh Swiss kejuaraan dunia ya ada ya iya kan beda hotelnya kan kalau jadi beda cerita mungkin setiap beda cerita bercerita Oh yang lu ikut karena yang gue ini nggak lu yang nggak lu ikut kan lu nggak tahu jadinya eh kan gua denger ceritanya jadi don't worry don't worry aku tetap update kok gitu kan pokoknya ya waktu super 300 enak banget ya hotelnya enak banget enak banget udah gitu pas terakhir tuh hari terakhir hari final ada insiden ada yang sakit gitu jadi tuh walaupun kayaknya udah happy ending gitu ada yang sakit pas lagi ketemuan sama orang-orang KBRI gitu jadi kayak enggak 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 dulu emang anda sakit sakit apa sakit gigi oh sakit gigi berarti udah boleh disebar dong vidya sakit gigi enggak dulu dasar gua kirain gua apaan eh gua kirain gua bukan bukan Swiss Open lho kirain gua tuh kejuaraan kejuaraan dunia ya iya kan lu nggak ikut ya lu nggak tahu eh jangan salah walaupun nggak ikut tapi saya tetap update lho mungkin saya lebih update dari kajar yang ada di sana yang punya sih kalau pasti lebih update gua sih kalau menurut gua karena kan gua melihat melihat ya iya nggak apa-apa ya pertanyaan yang lain ya tes aja oke ayo jadi itu Swiss ya karena wihah momennya tuh menyenangkan gitu kan terus saya banyak diskusi juga sama anak-anak gitu jadi kayak kayak memorable gitu loh mengenang lah ya gitu dikenang mengenang dikenang ya kan baik sehat karena kalau pertanyaan itu banyak memorinya karena negaranya selain negaranya bagus makannya enak dan negaranya tuh aman banget lah ya jadi buat jalan-jalan itu negara Swiss kayak aman banget gitu loh ya Mbak ya eh banget pokoknya ya iya cocok terus pertanyaan lagi pertanyaan lagi yang ketiga eh pernah nggak sih sih merasa sakit hati sama atlet aduh ya Allah ya pernah dong kan gua manusia biasa ya tapi dalam arti maksudnya sakit hati itu kenapa apakah dari omongannya atlet apakah dari apanya gitu apakan kan lu seringkan dibully misalkan suruh disebut gendut ini itu ini tuh gitu kan kadang-kadang kan lu kalau dibully tuh dibully tuh eh kadang kan mancing pengen dibully juga gitu bukan ini gitu kan jadi kalau anda jangan begitu dok kata siapa gua mancing gua orang tuh mancing biar dipuji bukan biar dibully gimana sih Oh gitu mana ada enggak tapi kalau masalah dibully dikata-katain gitu ya gendut-gendut apa segala macem enggak sih gua nggak sakit hati karena ya karena emang kenyataan emang gua gendut ya betul betul memang kenyataan karena eh gendut juga kan maksudnya tuh bohaya masih enak masih enak dilihat ya iya Alhamdulillah kalau masih enak dilihat nggak kayak misalnya kayak lu Nijar lu ngata-ngatain gitu tapi lu tuh kayak gini mbak eh dong kurusin lagi kayak dulu tuh dulu kan lu pernah kurus jadi kayak memotivasi gitu loh tapi meskipun diajak makan tetap mau gitu ya Oh iya dong saya diajak makan nama kak Fajar Alfian kita nolak tapi kamu katanya hamar diet artis-artis aja mau masa gue nobody nggak mau enggak mungkin lah gila lu ya kan ya gimana yang tadi yang tadi contohnya misalkan sakit hati sakit hati sama atlet kenapa itu apakah dengan kata-kata-kata gua sih ya kalau bercanda-bercanda nggak terlalu diambil pusing lah ya karena kan aku sudah dewasa ya bukan ababil-ababil jadi nggak terlalu aku ambil pusing karena lebih banyak lagi masalah dalam hidup gua yang perlu gua pusingin gitu kan nah jadi lebih kayak misalnya kemasalah kerjaan aja misalnya gua udah kasih tahu butuh wawancara apa segala macem tapi aku dikacangin gitu itu sedih sih kayak gitu gitu kan jadi jadi nggak dibalas-balas satu kali dua puluh empat jam giliran lihat IG story aku satu detik langsung lihat yang pertama kan aku sakit hati dong bukan begitu Fajar Alfian 95 iya iya contohnya siapa emang lho baru aja aku sebutin IG-nya gua kan nggak gitu kalau gua kan emang nggak gitu lu iya enggak dong gua kan diwawancara sama lu tuh perasaan kita tuh sering komunikasi langsung dengan bukan dengan eh siapa yang pernah marahin gua WA lu sih mbak gara-gara lu WA abang gua nih Yongde jadi kalah dah tuh lu kan udah gak jelas gua WA gara-gara kerjaan contoh yang lain contoh yang lain atlet lain atlet lain atlet lain yang pernah maksudnya bikin gue sakit hati gitu yang bikin lu nggak enak lah gitu kan jadi selama kerja tuh mood lu tuh bikin nggak enak apa kenapa gitu kan yang bikin mood nggak enak sih keseringan ya karena kekalahan yang nyesek itu paling utama jadi misalkan ada atlet yang kalah nyesek elunya jadi kebawa nggak enak gitu karena kan gua ngaruh kekerjaan gua juga jar ya kan abis nyesek kalau lu kan biasanya abis nyesek ya udah lu pulang ke hotel ya kan langsung video call deh sama orang-orang tersayang ya kan untuk iya atau iya ayo ya tergantung kan tergantung kondisinya siapa dulu kondisinya siapa saat itu ya kan ya gitulah pokoknya kebiasaan anda kan saya sudah tahu nah contohnya gitu lah ya misalnya kalau gua kan harus kerja jadi walaupun perasaan galau harus ngerti gitu kalau misalkan lagi nggak enak moodnya juga tetap harus kerja ya harus maksain gitu jadi gua seneng lah kalau atletasi itu membantu gua dengan cara mempermudah kerjaan gua gitu loh jar kalau gua nanya WA jangan dibalas 1x24 jam oh gitu jadi harus langsung mungkin ya sama contohnya misalkan gua minta foto ke lu dibalasnya dikasihnya beberapa bulan kemudian mungkin seperti itu gitu loh ya eh coba ya lihat lagi WA nya apa itu berapa bulan kemudian nggak loh beberapa minggu iya sama aja gua kan 1x24 jam ini 1x1 minggu enggak dong enggak waktu itu karena kan nomor anda ganti sama dong nomor lu juga ganti kan anda ditipu orang waktu itu anda ditipu orang jadi yang foto saya kirim nomor anda juga kan diganti kan nomor anda diganti karena ditipu orang gua telpon lu tuh yang jawabnya cowok kan eh bukan itu bukan ditipu itu karena nomor saya udah dipakai sama bapak-bapak kok bisa berarti lu gak pernah isi pulsa bukan ih kita kan nomornya pasca bayar aduh hari gini jangan ngomongin isi pulsa dong aduh malu-maluin aja sih anda ya ampun gak ada gak jaman gitu isi-isi pulsa malah yang kayak gitu ngasih pulsa oh iya ya kan saya gak kaya ini sobat miskin ya tapi gak kaya sobat witter banget ya iya gak apa-apa lah miskin harta yang penting kayak kasih sayang amin amin kayak Fajar loh Fajar sekarang gimana nih kemarin tuh ada banyak yang nanya sama gue Fajar lagi deket sama siapa sih gitu oh enggak sih sekarang lagi gak deket sama siapa-siapa karena eh apa ya lagi pengen mau fokus fokus simulasi emang ada simulasi ya gua aja gak tau ada simulasi eh gimana sih ya gak tau ya anda diajak apa enggak orang anda lagi kayak gini kan tuh di kamar Hello Kitty ya gak apa-apa ya gak apa-apa mau siapa lagi kenapa enggak eh 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 jangan begitu ya oke enggak kenapa kenapa tadi lagi pengen sendiri tuh kenapa kalau gua sih bukan lagi pengen sendiri sih ya pengen mencari yang bener-bener cocok gitu loh yang kemarin kurang cocok itu bukan kurang cocok cuma mungkin lagi berpikir dimana gak cocoknya itu seperti itu gitu kan jadi memperbaiki introveksi diri masing-masing dulu introvek introveksi jadi mungkin dua-duanya lagi kesel apa dua-duanya juga mempunyai sifat yang keras apa gimana nah disana kita harus belajar jadi lebih baik lagi lu ini lemot banget kayaknya eh lu yang lemot ya gue mah bergerak-gerak lu udah tadi muter-muter eh lu disini lu yang lemot nah ini udah nih udah lancar terus lu mau nanya apa lagi sama gue ya gua nanya lagi ya pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya misalkan ya misalkan ya lu tuh tour misalkan tiga minggu sampai satu bulan misalkan ya ke Eropa gitu langsung liputan terus lu jangan nanya aneh-aneh gue tampul ya bener ya astagfirullahaladzim gue akan nanya ini lu baru lu pertanyaan bukan jadi gua udah tau ya arah pertanyaan lu kemana gua udah tau enggak masih contohnya diem dulu gua mau lanjutin gak oke lanjut nah misalkan lu lagi liputan tiga minggu misalkan ya minimal dua minggu sampai satu bulan lalu liputan di luar negeri kalau menurut gua sih lu happy-happy aja karena lu orangnya ya happy gitu kan bikin happy meskipun kondisi lu apapun itu tapi lu bikin happy gua salut sama lu tapi bagaimana caranya meringankan rasa kangen lu terhadap anak, keluarga, dan lain-lain kalau gue kalau udah kerja itu udah bener-bener kayak hampir 100% buat kerjaan gitu loh jarak jadi kayak misalnya gua ngeliatin orang-orang kan sedih video call apa segala macam gua tuh enggak karena gue sekali gua kayak gitu sama anak gue gua kayak baper gitu loh kayak kangen berlebihan jadi paling gua kayak cuma nge-check atau video call sebentar doang komet ya udah gitu dan gua bener-bener kayak ngeliatin rasanya ingin gitu ya rasanya ingin mungkin ya ingin ketemu maksudnya jadi kalau misalkan video call itu dirasain jadi mendingan jadi mendingan gak usah dong gitu jadi mendingan memang dan juga kalau gua liputan sendiri kan sibuk banget ya kan lu tahu dong gue kalau di liputan tuh gimana kerja terus ya kan jadi kayak gimana jadi lu tahu jadi gua memang menenggelamkan diri dengan pekerjaan supaya gak baper ya kan kalau lu pada kan masih suka video call ya kan membaparkan diri gitu kalau gua enggak gitu loh cari berarti berarti sifat seseorang itu berbeda-beda lah ya kebiasaan seseorang itu berbeda-beda juga kalau Fajar Alfian gimana misalnya lagi di tour gitu turnamen kan berapa misalnya 5 pernah gak Anda pernah gak 5 untuk mengejar poin atau ranking gitu mau kemana waktu itu belom sih karena kok ini gak lolos jadi gak pernah 5 oh gak lolos terutama yang di akhir tahun dibatalin lagi ya waktu itu ya segi banget ya Allah gimana korea dibatalin kan korea nah oke lah taro lah enggak 3 atau 5 misalnya yang beruntung kan gitu loh lu bagaimana mengatasi kerinduan sama orang-orang tersayang ya mungkin kalau gua pribadi kan sekarang udah jamannya juga hape bisa video call lah ya seenggaknya kita bisa melihat wajah orang-orang yang terdekat tersayang kita tuh bisa diungkapkan di sana gitu kayak misalkan kita aja misalkan nih kita ini kan kayak live ini kan melihat lu lagi ngapain lu juga lagi lihat gua lagi ngapain dalam kondisi apa lihat mukanya seseorang itu aja mungkin udah merupakan obat gitu loh buat kangennya wih dih ya Allah aduh aduh astagfirullah lu baru ngomong melihat melihat obat-obat langsung ini handphone lu iya ini jatuh lu biasanya kalau kalau lagi itu video kalau siapa aja lagi turnamen yang paling yang pasti sih yang pertama keluarga pasti selalu video ponakan apalagi ya keluarga kangen banget gitu yang kedua pasti temen-temen yang terdekat yang bisa bikin gua happy gitu loh maksudnya dia bisa-bisa menghibur gua dalam arti ketawa-ketawa gitu siapa aja sebutin dong temen-temennya banyak sih temen-temen gua banyak gitu jadi banyak lah yang menghibur gua dalam mungkin dalam gua lagi moodnya kurang apa lagi lagi kalah misalkan lagi ya turun moodnya jadi banyak yang menghibur gitu jadi dengan video call juga jadi lebih enak lagi moodnya naik lagi gitu sih sering dong berarti ya kayak gitu ya minta dihibur sama temen-temen tuh seringnya yang pasti gua sih seringnya tuh ya apalagi kalau sama temen-temennya sering juga sih kalau sama yang lain gitu ada nggak aduh anjir HP gua aja atasirullah baru juga gua nanya begitu udah jumpalitan lagi handphone lu sebenernya lu mau nanya mau jawab apa nggak sih iya soalnya HP gua ini jadi kayak ada instingnya gitu loh HP gua tuh kalau nanya-nanya yang sifatnya kesana tuh jadi HP gua tuh kayak yang pengen ikut kesana gitu loh gitu oh ya Allah HP sama ya sama yang punya iya jadi emang HP gua sama gua tuh HP gua sama gua tuh udah sehati gitu loh btw ngomong-omong HP tadi lu bilang bukan gepeng gepeng tau ini gua gepeng enggak dong ini mah ganteng gila iya soalnya HP gua ini iphone comics gitu jadi iphone 11 promise ini pak gepeng gitu ya pamer enggak sih nggak pamer lu katanya mau ganti HP gimana lu jangan gitu dong nanti lalu ya gua ada liputan dulu oh iya sekarang belum ada liputan lu jadi belum iya anjir lu seneng banget ya tau kan kemiskinan gua gua baru nggak aja gua baru nggak aja jadi nggak ada uang sakuang makan nggak keluar 50% jadi penghasilan gua tuh 50% cut gara-gara nggak ada liputan iya sama dong ya gua juga nggak sama dong walaupun kita cuma beda di HP lah iya tapi intinya semua dengan pandemi ini beda-beda ya maksudnya terpengaruh dengan pandemi ini betul betul jadi bukan cuma atlet bukan cuma ini pokoknya semua lah kena dampak ya kan iya cuma-cuma dampak tapi ngomong-ngomong nih Fajar Alfian anda udah denger itu belum sih desas-desus tuh yang sebelah anda itu loh dikosipin katanya tunangan oh iya kemarin sih gua banyak yang DM gua ya Allah banyak yang DM gua katanya si dia tunangan si dia tunangan gitu kan terus gua langsung chat dia dong huh lu tunangan kok nggak terus itu dia tunangan kok nggak ngabarin gua nggak ngundang gua gitu kan masa mau diam-diam gitu kan terus kata dia enggak katanya percaya aja lu katanya gitu itu kan pelatih anda iya akhiran gua beneran nih sama TKT mas John halo ibu tunangan nih jadi buat para netizen buat fansnya sombong banget ya ini beneran isi jombang gua panggil ya apa sih John nih ini udah tunangan jadi udah udah belum kimprui akhirnya kan kalau udah tunangan kimprui oh kimprui belum boleh kimprui itu makan John oh kimprui belum boleh ya Allah John jom 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 apa kabar lo jom 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 tidak jom 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 available ya Anda oke available available si kalau jombak available juga atau enggak nggak tahu sih katanya sama dokter Oh dokter Astaghfirullah Tuhan tiap ngomongin yang begini pasti aja bentar HP gua masuk ke dalam kasur apa cuma lo a promex-promex juga jumpalitan mulu apenya ya ini gua lagi jar-jar-jar tapi kalau lu tuh ada kayak target gitu ngasih jar mau marriage umur berapa kalau gua marriage sih yang pasti sedikasi jodohnya ya kalau merupakan berhubungan dengan jodoh-jodoh serius enggak jadi jadi gini loh kalau mereka tuh kan pernah banget gua pengennya cuma satu kali dalam hidup gua gitu loh mereka Iya dong tapi nggak tahu sih ya itu siapa tuh yang ngomong tuh jombang ya jombang karena jombang pengen tiga bininya gitu lu parah lu job lu jadi tapi kan kalau cowok tapi kan kalau cowok nggak apa-apa dong nggak ada larangan dong ya bini tiga maksudnya ya bini tiga nggak apa-apa tapi anda sadar dong kemampuan anda ya nggak apa-apa bininya loh anda bisa nggak berbuat adil sama semua jadi 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 gua pengen misalkan jombang-jombang pengen tinggalkan katanya tiga satu rumahin gitu biar akur jadi malam ini di sini jadi seminggu tuh 222 jadi satu harinya istirahat hei anda nih anak muda Anda belum tahu loh pahit kecilnya berumah ketangga jadi jangan asal ceplak aja ya tolong ya aku nggak bisa kan ngebayangin gitu loh ngebayangin kalau bini tiga malam Senin bini A malam Selasa bini B malam malam Rabu bini C malam Kemis bini A malam Jumat bini B malam Sabtu bini C malam minggu jadi free gitu free Oh cari yang di luar ya emang dasar kelen ya anak-anak nih ya tapi kayaknya itu yang dipinggirin lututnya rontok kali ya nah makanya anda yang dipikirin itunya aja sih pikirin dong kalau misalnya bisa nggak berbuat adil menafkahi kok gue jadi kayak mamah dedeh ya yaudahlah ya itu bukan gua kalau gua mah cuma nikah satu kali dalam seumur hidup dan itu satu wanita saja lu kan bilangnya kalau jodohnya udah ada misalnya lu ketemu jodohnya tahun ini apa iya lu nikah tahun ini ayo Oh mungkin kan bisa diperundingkan kembali jadikan gimana baiknya mau kapan baiknya seperti itu kalau gua si targetnya mungkin tiga tahun kedepan mungkin ya tiga tahun lagi Oh yaudah aman dong tiga tahun lagi jangan kejombang lo target kan target-target kan tapi kan nggak ada yang tahu kan kalau misalkan misalnya nggak ada yang mau ama lo jadi 10 tahun lagi kan nggak ada yang tahu kan Iya gitu kan tapi nggak tahu kan gua nikah juga lima tahun apa berapa tahun lagi mungkin juga setahun lagi nggak ada yang tahu cuma target yang harga yang penting yang penting cuma sekali ajar sepuluh hidup sekali ya nikah sih cuma sekali cuma kalau kawin ya nggak tahu loh kawin nggak mungkin sekali dong kawin berkali-kali kalau sudah nikah makanya kalau nikah kan cuma sah gitu waktu kalau kawin kan terus-terusan sama bini gitu dan sama bini ya makanya lu jangan aneh-aneh karena kan masih single masih muda lu jangan tiba-tiba kayak jombang ya tahu-tahu bikin berita tunangan gitu nggak sih kalau gua mah emang kalau gua udah sayang sama seorang tuh gua sayang setia lu pernah ngasih yang sayang-sayang banget gitu sama orang setia tadi dulu nih tadi tadi gua baru denger setianya iya dong lu tuh lebih sering selingkuh apa diselingkuhin gua nggak pernah selingkuh dan nggak pernah diselingkuh ah mas saya tidak pernah diselingkuhin nggak pernah gua mungkin cuma karena salah paham aja gitu loh salah paham gimana diselingkuhin tuh tidak ada salah paham jar emang diselingkuhin sama siapa gua lu gua nggak tahu kan gua nanya sama lu nggak pernah selingkuh nggak pernah diselingkuhin juga nggak pernah gua juga bukan nggak pernah selingkuh cuma gua kayak eh emm kalau menduakan tuh selingkuh bukan sih ya iya dong anda pikir selingkuh mentiga kan tapi pasti dua-duanya ikhlas pengen diduain nggak apa-apa itu selingkuh nggak nggak kan itu namanya head-down itu dunia head-down ya berarti itu kayak open relationship gitu loh jar jadi kayak kalian tuh pacar dan dia juga mau dan nggak bukan selingkuh dong kalau selingkuh tuh kan diam-diam kan Oh ini lu terang-terangan izin dan dia Oh ya udah salah kamu juga jadi nomor satu nomor dua nggak apa-apa ya Allah ibarat kata lagu jadikan aku yang yang kedua buatlah diriku bahagia walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya aduh ya Allah siapakah orang itu aduh aku tahu nih kayaknya enggak ada yang jangan dong jangan kayak gitu itu itu mungkin cuma temen tapi mesra ya kalau kayak gitu bukan pacar kali ya ya mungkin seperti itu gitu loh soalnya sekarang lagi mencari yang benar-benar mengerti gitu loh ya Mbak ya jadi gini nih gua cerita lagi mengerti apa profesi lu ya nah itu dia jadi gini loh gua pernah pacaran sama atlet dan pernah pacaran buku sama bukan atlet gitu kan oke enakan mana ada plus minusnya sih Mbak jadi kalau sama atlet dia kita mengerti kapan kita latihan kapan kita pertandingan dan kapan kita harus bertemu gitu kan cuma yang yang ngerisinya tuh di dunianya eh di lingkungannya cuma itu-itu aja gitu kan jadikan temen gua juga tak temen dia juga gitu juga link ruang lingkupnya sempit gitu kalau atlet sama atlet gitu kan jadi kita ketahuan ya kalau lu ngapa-ngapain yang jelek langsung kedengeran sama dia apalagi yang jelek yang positif aja ketahuan apalagi yang jelek jadi yang pokoknya tuh ruang lingkupnya kita juga kurang bersosialisasi dengan lingkungan luar kalau sama atlet tapi kalau sama luar atlet kita bisa kenal sama luar linknya banyak link dalam arti apa aja ya channel bisnis atau apa kita bisa jadi tahu bisa jadi kenal cuma dia kadang-kadang nggak mengerti kita gitu dalam arti waktunya kapan kita harus latihan kapan kita bertanding dan kapan dia juga harus ditemuin gitu loh mbak kalau lu keseringan punya pasangan itu yang dari bulu takit apa yang di luar yang dari 700 orang pacar-pacar lo itu kebanyakan mana dari luar atau dari kalangan atlet di luar dong gua kalau di atlet tuh nggak punya punya satu doang sih dua paling dua dua-dua yang resmi berapa nggak punya gua nggak punya yang nggak resmi di atlet di atlet karena gua lebih lebih suka orangnya bersosialisasi dengan lingkungan luar jadi gua pengen tahu lingkungan luar seperti apa dan gua suka seperti itu lingkungan luar tuh apa tuh kalangan kan banyak nih ada pelajar ada mahasiswi ada artis ya kan banyak dong coba dijelaskan dong kan beda-beda pengalamannya iya mungkin kayak mahasiswa ada dulu juga ada yang mahasiswa astagfirullahaladzim saya kira mahasiswi mahasiswi iya mahasiswi terus ada juga yang udah bekerja gitu loh terus ada juga ya apa-apa banyak berbeda-beda lah beda sifat berbeda terus eh jadi abis ini nih kalau mau punya pacar lagi pengennya yang dari bulu tangkis apa yang di luar tergantung jadi kalau gua tergantung yang apa ya yang cocok di guanya dalam arti cocok tuh bukan hanya mengerti dalam profesi juga mengerti next timenya kita tuh mau satu tujuan prinsip dan tujuan itu itu harus jelas gitu sama anda berat ya maksudnya masih muda pacaran tapi udah mikirin visi misi kayak mau bikin perusahaan ya enggak kalau kalau menurut gua dari kita daripada kita melanjutkan yang belum pasti mending kita enggak usah jadi harus dari pertamanya harus jelas itu tujuannya prinsipnya mau seperti apa kalau lo nih ya lo sukanya yang lebih dewasa gitu atau yang dibawah lo atau yang kira-kira 15 tahun dibawah lo jadi kalau gua sih mau yang lebih tua dari gua mau yang seumuran gua mau yang lebih muda dari gua enggak jadi masalah gitu kan karena pernah perasakan juga pacaran yang sama lebih tua sama yang lebih muda gitu mungkin berbeda-beda ya dari pengalaman lo yang setiap bulan berbeda-beda itu lebih suka yang mana yang paling suka mungkin apa ya yang anak SMA eh bukan ya 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 bukan sama aja sih mbak sama ya plus minusnya gitu Jadi kalau yang yang lebih umurnya lebih tua dari saya mungkin dia lebih dewasa lebih bisa mengerti gimana-gimananya itu dan lah kalau yang lebih seumuran sama gua gua sekarang umur 25 banyak yang mengajak untuk kelebih jenjang serius ya malam arti hubungannya gitu kan ya kalau cewek kan umur segini maksudnya orang tuanya mungkin ya lebih lebih kepengen cepet-cepet Iya bener jadi udah ke jenjang kayak lu kedepannya mau gimana sih sama gue kayak gitu kalau cewek malahan kan banyak juga yang langsung pengen mengajak ya udahlah ikatin ikatin gitu loh nah gitu sementara kan gua dalam arti posisi kok apa sih namanya tuh gua sebagai profesi gua sebagai atlet ini gua pengen dulu karir gua di puncak dulu gitu sementara kan karir gua disini belum sampai di sana jadi pengen dimaksimalin dulu kalau gua gitu nah kalau ama yang lebih muda yang lebih muda harusnya sih kira-kira sepuluh tahun di jauh lu makannya lebihnya ya berarti ya enggak mau berapapun apa perbedaannya nggak jadi masalah 4-5 tahun apa-apa tahun tapi yang pasti kalau lebih muda mungkin pas ya dari dua umur seki contohnya gua misalkan 28 dia umurnya 23-24 gitu ya pas gitu kan dilihatnya cuma kadang-kadang dalam arti kita berpacarannya dia belum apa ya belum dewasa mungkin ya masih pengen seperti anak abegri gitu kalau pacaran yang dewasa tuh kayak gimana sih kan entah dalam arti kan gini jadi gua nggak tahu gitu loh pacaran yang dewasa tuh kayak gini loh misalkan kita lagi kerja ya udah kita kerja fokus dulu masing-masing gitu loh jadi nggak harusnya kita selalu berkomunikasi lewat teleponam video call video call 24 jam gitu nggak dan gua bukan-bukan tipe orang seperti itu ada loh yang video call 24 jam masa siapa itu nggak dimatiin jombang eh jombang eh jombang kalau jombang nggak sampai 24 jam lah oh ya jombang nggak jombang paling video kalau kalian sejam dua jam udah beres eksekusi sama itu juga sejam habis itu main game ditinggal eh jar lu kenal nggak punya pacar atau misalnya cewek atau naksir cewek sama anak jombang nggak misalnya ya mungkin kalau misalkan ada yang cantik-cantik ih jombang itu oke juga ya gitu tapi kalian sama nggak seleranya misalnya kayak atlet paling cantik menurut lu siapa menurut gua atlet paling cantik itu siapa ya atlet paling cantik atlet paling cantik bentar gua mikir dulu kadang-kadang kan atlet eh kayaknya gua udah pernah nanya diajar lu jawab siapa ya aduh lupa gua gua tuh siapa jombang yang paling cantik jombang menurut lu siapa jombang yang atlet paling cantik yang kayak ayo gitu ya kayak gue gini grownya kalau menurut yombang grownya nah kalau lu kalau gua grownya cantik juga kayak blasteran Cina dan bule mungkin ya tapi nggak ada tapi-tapinya tapi maksudnya tuh gua lebih suka misalkan ayahori gitu jadi kalau ayahori cantiknya tuh dalam arti oriental Jepang banget dan gua lebih suka kayak kulit Jepang gitu loh kayak kulit itu kayak kayak susu kental manis susu putih gitu kulit Jepang ya jadi yang kulit Jepang ya Anda sukanya kayak mengubah keturunan lah ya kalau jombang itu kan udah putih kulitnya kalau anda kan agak-agak kopi-kopi cappuccino gitu lah ya ya tapi manis kan lumayan lagi tapi manis kan manis lagi lah kalau nggak manis mana bisa pacaran sama arti iya blog ya manis lagi lah Lali lama ya kita like ya gua tuh perasaan gua yang nanya lu jadi wartawan disini kenapa lu jadi emang banget wartawan tuh nggak bisa dibohongin ya jadi yang ditanya gua nanya lu aja lu kebalik nanya ke gua gitu loh eh gua juga mengikuti gua mengikuti atlet juga begitu dapat kesempatan langsung serang kan lu begitu oh gitu jadi gue begitu melihat kesempatan nih lu mancing-mancing lu nanggung-nanggung langsung gua kasih pertanyaan jadi diserobot langsung gitu ya diserobot eh jar-jar lu nanti kalau main di simulasi main sama jombang apa pecah parser lagi sih gua belum tahu simulasi ini lu kayak gimana sistemnya gua belum-belum pernah dengar banget iya ih kangen tahu ngeliat lu main sama jombang maksudnya kemarin kan sama Yere dan gua juga kangen dipotongin nama lu di wawancara di wawancara ya wawancara aja iya tapi lu jangan macem-macem loh kalau wawancara ini kan ada TV malu gua kalau bercanda gua dong kalau gua kalau gua sih gini dalam arti lu tahu gue kalau kalau gua dalam arti profesional kalau lagi bercanda ya bercanda malu lagi arti serius-serius ah lu kebetulan aja kemarin ganda putra belum gua reporternya kalau udah jangan dong kan mahluk siapa emang ganda putra reporternya itu orang dari TV nya kan belum kenapa diganti ama lu nggak tahu gua sih disuruh ama atasan gue kenapa berarti lu lebih baik mungkin ya oh saya kurang tahu ya ya karena yang menilai itu orang lain bukan saya ya kalau saya tanya nih emang Fajar Alfian saya lebih baik atau enggak apa sih jar nggak jelas lu lu ngomong apa ada yang mau tanya lagi nggak eh nanti nanyanya lanjut lagi dong lanjut di tempat lain aja boleh nggak boleh boleh-boleh kita bikin konten ya nanti kita tanya-jawab jadi kita bercerita gitu ya bener tapi soalnya soalnya yang nontonnya lebih banyak dari yang diacarakan kayaknya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati